Apa sih keinginan dari Pak Ahmad dan Bu Yuni sendiri, keinginan gitu, yang belum pernah tercapai gitu mungkin? Keinginan saya yang terutama ya, nyekolahin anak, belian lanjut, seorang kan dia butuh sekolah karena saya gak ada biaya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada orang yang membantu anak saya bisa sekolah lagi, kayak temen-temennya, kadang-kadang dia suka kesel, sendirian, sedih, teman-teman bisa sekolah. Oke temen-temen, selamat sore, balik lagi bersama Kweca, dan sore hari ini aku sedang berada di Rajuk ya, dan hari ini aku bakal berkunjung nih ke rumahnya Pak Ahmad ya. Yang bakal jadi calon misi kita setelah Pak Madawi ya, temen-temen ya. Nah ini aku udah sampai, baru banget sampai, jadi kumpung ini masih terang, jadi kita langsung aja untuk coba ketemu sama Pak Ahmadnya, maistrinya, sambil kita lihat kondisi dari rumahnya Pak Ahmad. Oke temen-temen, jadi ini penampakan dari rumahnya Pak Ahmad ya. Tuh, ini jalan kecil sih nih, mobil gak bisa masuk. Nah itu Pak Ahmad, Pak Ahmad nyatuh ya. Pengisi Pak, Assalamualaikum, permisi. Dengan Pak Ahmad ya? Iya betul. Oh Pak Ahmad. Pak Ahmad, boleh ngobrol-ngobrol? Boleh, boleh. Ngobrol-ngobrol ya. Pak Ahmad, ini rumahnya Pak Ahmad. Iya betul. Oh, udah berapa lama Pak tinggal di sini Pak? Oh, udah lama juga sih, sekitar 20 tahunan. Berapa? 20 tahunan. 20 tahunan. Oh, sama? Sama istri, saya dulu lama, kemarin ke-10, saya negeri. Oh, sama istri, sama anak juga? Iya, anak satu. Kalau boleh tahu anaknya berapa Pak? Satu. Oh, satu. Masih sekolah? Putus, gak ada biaya. Putus sekolah, kelas berapa itu? SD kelas 6. SD kelas 6. Sekarang harusnya berarti SMP ya? Oke, oke. Nah, ini kita rame-rame ke sini Pak. Mau pengen lihat rumah Bapak lah gitu ya kan? Siapa tahu rejeki gitu. Kita mau bantu keluarga Bapak gitu. Amin. Kalau untuk kesehariannya Pak Ahmad? Kesehariannya saya mengambilkan diri ke tempat Allah, yaitu masjid. Bersih-bersih masjid, nyapu, bel, beres-beres. Oke, sehariannya itu ya Pak ya? Berarti kalau untuk pendapatan sehari-hari itu Pak, dari mana? Kalau pendapatan sehari-hari, emang kebetulan belum ada. Nah, ya istilahnya paling pengasih orang, kadang-kadang kan jamaat, suka ngasih 13 ribu, kadang-kadang ada yang ngasih 20, itu pun ketentu, enggak-enggak tiap minggu atau tiap hari yang gak lama, lagi bareng. Oh gitu. Ya mudah-mudahan lah ya Pak, ya nanti ada rezekinya, kita bisa bantu-bantu Bapak lah gitu. Dan bisa menyekolahkan lagi nih. Amin. Apa, tadi kalau gak salah Bang Mre lagi mau usahakan lah gitu. Makasih banyak. Anaknya namanya siapa Pak? Jaya Kusuma. Jaya Kusuma. Mudah-mudahan Jaya Kusuma bisa sekolah lagi lah ya. Amin. Pak, saya izin mau lihat ke dalam boleh ya? Boleh, boleh. Berantakan. Iya, gak apa-apa. Keselamu alaikum. Nah, ini teman-teman ya. Kondisi dari rumahnya Pak Ahmad. Tuh. Kondisinya seperti ini. Ini dapur apa ya? Iya. Oke, dapur. Oh, ini pintu ke samping? Ini samping yang buat cuci piring. Oh, ini buat cuci piring di sini. Oh, iya. Ini tempat taruh barang aja nih Pak ya? Iya, karena lemarinya dimakan raya. Ini kalau hujan bocor gak Pak? Itu pada yang bolong-bolong? Bocor banget, Pak. Kadang-kadang pada banjir. Oh, pada banjir? Iya. Takut kena listrik doang. Iya, iya, iya. Kalau listrik ada berarti ya? Ada, ikut sama adek. Oh, ikut sama adek. Belum punya. Belum punya sendiri? Belum punya. Oke. Kalau air? Air masih barengan. Keluarga ya. Oh, jadi narik ya? Iya. Narik semuanya narik ya? Iya. Termasuk kamar mandi masih barengan. Oh, kamar mandi gak ada berarti? Gak ada, masih bareng-bareng. Berarti hanya kamar dua ini aja? Iya. Kamar mandi ya dari samping. Oh, iya, iya, iya. Oke, teman-teman. Berarti gak ada kamar mandi ya? Mungkin nanti kita bisa bangun kamar mandi. Dan ini dari, apa namanya nih Pak? Bilik ya? Bilik, tuh. Ini bisa nyamuk, bisa gampang masuk nih teman-teman. Tuh. Tapi kalau binatang, gak ada masuk ke sini gak Pak? Alhamdulillah enggak. Gak ada ya? Kamar mandi ya Pak ya? Mungkin banyak dia. Iya, kamarnya boleh. Oke, ini kamarnya teman-teman. Ini kamar siapa Pak? Kamar istri. Oh, kamar istri. Kamar anak. Oke, ini lemarinya. Tuh di kamarnya. Gak ada kipas Pak? Kipas ada kecil dulu. Kotor banget. Oh, ini. Kalau gak ada kipas, ini apa? Panas. Kalau saya gak pakai kipas. Kalau gak pakai kipas, ngap. Pasti. Kalau sebelah ada anak ya? Ini emang kebetulan saya bisa. Oh, ini kamar si Bapak? Oh, jadi bisa. Kita pakai buat sholat, kadang teman pengen main ya di sini. Oh, ini ngobrolnya. Iya, iya, iya. Ini siapa ya? Sudah, sudah. Oke, ini kamarnya Pak Ahmad. Gak ada kasur sih, ada kasur Palembang doang. Tuh, ini semuanya dari bilik ya di sini. Kipasnya gak ada Pak di sini ya? Gak ada. Saya gak bisa kalau pakai kipas, ngap. Oh, enggak. Berarti? Paling enak di sini aja. Berarti gak pakai kipas aja? Iya, gak pakai kipas ya. Saya asma kalau kena kipas. Oh, Bapak punya asma. Iya, kalau kena kipas, asma. Ini kalau enggak, langsung diranggaan. Iya, iya. Nanti kipas. Nanti kipas. Pak Ahmad, umurnya berapa sekarang? 42. 42. Kalau ibu? Kalau ibu 50-an. Kalau ibu 50-an. Kalau ibu sehariannya? Pesahiannya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga aja ya? Ini gak ada lantainya nih. Berarti nih, teman-teman nih. Langsung ke tanah ya. Berarti tugas kita adalah membenarkan nih yang bocor-bocor. Terus kayak tembok tuh. Ada sebagian. Ini kan ada yang tembok nih. Kayak sebagian bilik juga. Tuh dari sini, dari tengah ke samping belakang. Terus kamar mandi gak ada. Lantai. Ya. Ini paling kalau ini pakai. Apa nih? Pelafon mungkin ya. Pelafon kalau bisa dipelafonnya. Iya, ya. Kayunya udah repos ya? Iya, repos semua. Repos semua. Tinggal duit doang itu, Bu. Iya. Tinggal nunggu robohnya doang. Makanya dikasih bupet gitu. Buat nahan. Oh. Bukan masalah ini sayang. Buatnya untuk nahan. Iya, untuk nahan ya. Betul. Iya, iya. Sama ini juga. Sama kan kiri karena nahan. Mending aja kalau ada kan. Iya, benar-benar. Iya, jadi kayak gini teman-teman ya. Tuh, udah ini harus dibersihkan ini. Karena Bapak kan punya asma ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan ini berdebu kayak gini, takutnya kamu. Iya, makanya kamar saya itu pakai terpal. Oh iya. Kotor-kotoran itu kan nahan. Biar nahan ya. Iya. Ini Bapak mau ke masjid? Tadi abis shalat asar. Abis shalat asar. Ini baru pulang berarti ya. Iya, baru pulang. Nanti balik lagi ke masjid pas maghrib ya. Iya, iya. Oke, siap-siap, Pak. Oke, Pak. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini ada teras buat duduk-duduk. Ya, mungkin nanti kaca nako nih, mesti diganti juga nih. Ini atasnya tuh udah pada keropos semua. Ini juga nih. Sini nih bisa buat teras juga. Teman ini udah pada miring tuh, pada miring semua. Siap, peroboh. Iya, siap, peroboh. Aduh jangan sampai loh, Pak. Mudah-mudahan. Ya, gitu lah teman-teman. Dan di situ udah rame. Udah abang brewutiku juga. Pas aja ke situ dulu ya, Pak ya. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Ini udah rame. Kita bakal coba tanya-tanya sama abang brew. 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 Tadi lu dari mana? Dari kantor lurah. Kantor lurah. Lu ngapain lu ke situ tuh? Kasih tau dong. Kantor lurah tadi minta cari jodoh. Eh, minta cari jodoh salah dong. Ketemu lurah tadi ngobrol. Intinya sih izin lah ya. Maksudnya kita kan mau gimana. Kita kan gerak di wilayah dia kan. Kedua ternyata lurahnya tuh kelatih gue dulu waktu main bola. Oh gitu. Jadi kenal. Kenal dok-dok. Akhirnya beliau bilang, yaudah saya akan bantu support penuh untuk kegiatan keretor santuy di sini. Alhamdulillah. Dia juga bakal mau turun ke lapangan gitu. Alhamdulillah lah kalau banyak yang support. Rp, Rw, lurah udah tau semua ya. Iya, udah tau semua. Dan gue juga memastikan untuk tanahnya ya. Kemarin kan belum jelas surat-suratnya. Nah, ini lurahnya sendiri jamin kalau ini tanah milik Pak Ahmad sendiri. Mantap. Karena suratnya dia yang tanda tangan tuh kemarin lurahnya. Oh iya iya. Tinggal nunggu jadi doang. Oke oke. Sabtu mungkin kayaknya kayaknya jadi ya. Sabtu ya. Hari Senen kita mau turun ke lapangan. Iya, Senen kita juga turun ke lapangan nanti. Oke oke. Hari Senen, tadi gue minta lurah mimpang tenaga lah. Minimal. Buat bersih-bersih. Bersih-bersih ya. Nah, lurah sudah mengingialkan. Mengingialkan ya. Mengingialkan. Jadi hari Senen kita ngumpul ramein solo, rame warga juga lah. Bantu-bantu. Oke siap. Sekalian yang di sana tuh yang buat dibangun ya Pak ya. Dipapasin segala macem. Oke oke oke. Berarti ini, yaudah. Berarti udah oke semua ya. Terserat udah oke. Pemerintahan sempat juga udah oke. Tinggal geraknya aja ya brewe ya. Tinggal geraknya doang. Siap siap. Oke lah. Thank you brewe. Gue kirain memang nyari jodoh sih itu. Iya. Kalau ada mah. Ada juga sempat ini ya mah. Iya ada penasehat ya. Tadi ada penasehatnya juga mah. Jomlo. Iya. Tadi ada penasehat dari lurah. Penasehat agami. Apa tuh? Apa tuh? Jadi setiap pemimpin tuh harus ada penasehat ya Pak ya. Karena supaya tidak bablas gitu. Nah kebetulan memang keren banget ini lurah dirajak nih. Pak Yanto. Dia punya standar bang. Dia punya. Punya apa namanya. Eh standar lagi. Punya. Penasehat. Jadi kayak ingetin segala macem. Nah tadi gue nanya nih sama penasehatnya. Nasehatin saya buat cari jodoh. Eh ternyata penasehatnya juga jomblo. Bingung deh juga. Dia juga jomblo. Bingung. Bingung deh juga jomblo. Masalahnya. Ini cuma intern pribadi. Iya nggak. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan. Jawabannya cari aman sih. Cari aman. Ntar jangan ada penyesalan di ketiga hari. Betul. Betul. Jadi buat temen-temen. Buat temen-temen. Cari jodoh pokoknya udah. Cari jodoh ya. Bener. Karena jalan sendirian tuh nggak enak. Karena jalan sendirian nggak enak. Bukan nggak enak apa-apa di setiap malam. Cuman. Cuman. Amak. Geling aja. Jadi aja antarnya. Ketemu. Tila anak. Tila anak. Tila anak. Aduh. Ya gitu lah. Karena sekarang hari Kamis lagi. Jumat dong malam ini. Malam Jumat lagi. Idi. Malam Jumat. Bro. Ini rencananya mau kita kerja kali itu kapan bro? Awal bulan. Awal bulan ya. Kan tangannya sekarang udah tanggal 27. Iya 27. Jadi nunggu ngumpul dulu. Ini tanggal 21. Tanggal 21 lah ya. Iya. Tanggal 30 kan juga nunggu. Iya bener. Berarti tanggal 1-an bener. Pas. Ini sampai 31 ya? Sampai 30. Sampai 30 ya. Berarti tanggal 1-nya di sini. Iya pas. Senen. Basecamp udah ada ya? Basecamp udah ada. Oke. Tadi juga nanya sama Lura untuk sekolahnya. Oh iya. Itu gimana tuh? Jadi ada kejelasan lah dari Lura. Lura mah welcome. Makanya kalau mau sekolah gas katanya gitu. Oh iya. Jadi intinya kalau sekolah udah tenang aja. Siap, siap, siap. Kan tinggal mikirin untuk biasa hari-harinya kan. Kayak sekolah kan pasti jajan segala macem. Nanti kita bicarakan lagi bareng-bareng semuanya. Barengan sama Lura juga ntar. Oke siap, siap. Biar ada solusi, kondisi. Iya, iya. Dan semuanya. Dan semuanya. Oke siap lah. Oke, thank you ya bro ya. Iya, siap. Di sini udah sama istrinya dari Pak Ahmad. Bu namanya siapa Bu? Bu Wahyuni. Bu Wahyuni. Oke. Salam kenal ya Bu. Saya Eca. Ibu. Ibu lagi sakit. Masuk angin. Oh masuk angin. Kita minum obat Bu? Udah ya. Iya. Nah ibu. Sehari-harinya ibu rumah tangga kan ya. Iya. Nah ibu. Kalau boleh saya tahu. Ibu punya kealian nggak? Kealian apa gitu. Siapa tahu ada yang memberikan modal gitu kan. Nanti ibu bisa pergunakan itu untuk usaha gitu. Masak apa bikin apa gitu. Oh masak. Berarti dagang lah ya. Dagang makanan ya. Nah. Oke. Iya nih. Misalnya saya lihat di sini kan ada space nih Bu ya. Nanti kalau misalkan memang rumahnya udah jadi. Terus ada yang memberikan bantuan untuk usaha. Bisa ibu pergunakan nih lahan yang ini. Ya kan di ruang depan buat buka warung gitu. Warung nasi. Berarti warung nasi aja ya Bu ya? Iya. Oke. Siap-siap. Ibu udah ke dokter belum? Atau baru minum obat biasa? Minum obat biasa. Om obat warung aja. Iya. Masuk angin ya Bu ya? Udah berapa hari sakit ya? Baru tadi. Oh baru tadi. Bersambung ya Bu ya? Oh iya. Pak Ahmad sama Bu Yuni. Saya mau tanya sesuatu. Apa sih keinginan dari Pak Ahmad dan Bu Yuni sendiri? Keinginan gitu. Yang belum pernah tercapai gitu mungkin. Kalau keinginan saya yang terutama ya. Menyekolahin anak. Biar lanjut. Misalkan dia butuh sekolah karena saya nggak ada biaya. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada orang yang membantu anak saya bisa kan di sekolah lagi. Kayak teman-temannya kadang-kadang suka kesel, sendirian, sedih gitu. Bisa sekolah. Iya nanti kabarnya Pak ya Bu ya. Sabarnya kita lagi usahakan mudah-mudahan bisa sekolah lagi ya. Biar bisa bergaul juga kan kalau di rumah terus kan juga nggak enak kan. Mungkin bosen ya kan. Gitu. Sabar aja. Kalau untuk ibu sendiri ada keinginan Pak? Lanjutin sekolah anak. Lanjutin sekolah anak ya. Ya namanya orang tua ya pasti mikirnya anak doang pasti ya. Keinginan pribadi mah jauh lah ya. Yang penting anak dulu lah ya. Kita doain aja mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa sekolah lagi. Pokoknya ibu sama Pak Ahmad semangat terus aja jangan patah menyerah. Mungkin ini udah jalannya Allah ya. Kita kesini jadi perantara untuk ibu sama Bapak. Mau doain aja Bu biar ada rezekinya lah gitu ya Pak ya. Karena kan kita sendiri juga cuma perantara gitu ya. Usaha untuk ibu dan Bapak dan juga anak. Oke lah ibu Bapak ya. Makasih ya Pak. Oke teman-teman jadi tadi gue lagi buka-buka video yang tentang Pak Ahmad. Lalu juga gue baca-baca komentar dari kalian. Thank you banget support-supportnya. Tapi ada salah satu komentar yang barusan gue pin. Ini komentarnya. Dan kita coba. Apakah benar semirip itu cuy. Kita liatin Pak Ahmad. Nah nih Pak Ahmadnya nih tuh. Tapi kalau diperhatiin iya mirip Bang Jon LBF. Coba Pak Ahmad lihat sini Pak Ahmad. Tuh. Lah iya mirip. Ya kan mirip kan. Mirip Bang Jon nggak? Kurang kos hitam doang sebenarnya. Kurang kos hitam. Tapi tangannya gini coba Pak. Gini. Nah gini. Gini. Enggak nih. Batu cincinnya. Waduh mirip nih. Sama Bang Jon LBF. Coba bilang gini Pak. Jangan ngatur Tuhan gitu. Jangan ngatur Tuhan. Gini. Boleh lah. Boleh lah mirip lah sama Bang Jon. Kalau misalkan nanti Bang Jon LBF datang kesini gimana ya Pak. Tapi tau nggak Bang Jon LBF itu siapa? Gak tau saya. Gak tau ya. Nanti kalau orangnya datang kesini. Pak Ahmad bakalan tau Bang Jon itu siapa. Beliau adalah salah satu miliarder yang ada di Indonesia. Insya Allah besok datang kesini. Tadi saya udah whatsappan. Beneran besok datang dan ya bisa bertemu sama Pak Ahmad. Oke. Iya kan. Dan kalau dilihat emang mirip. Mirip. Cuma beda nasi. Cuma beda nasi. Salah benda. Iya. Mudah-mudahan tapi bisa ada keberkahan lah besok. Amin. Yang datang kesini memberikan sesuatu buat Pak Ahmad. Siapa tau dikasih kerjaan sama Bang Jon. Kalau dikasih kerjaan sama Bang Jon mau nggak? Insya Allah. Mau ya. Kalau dikasih kerjaan sama Bang Jon misya Allah lah. Ambil Pak. Jangan disiasiakan kesempatannya. Mantap. Oke Pak Ahmad. Mantap. Nyrang. Jangan disuhai fleksy. Gueankah. Mula Trentasen.